Halo semuanya kembali lagi bersama channel saya Al Mali di Motovlog eh lali aku durung salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah sekian lama saya enggak buat video akhirnya sekarang saya ada kesempatan buat video seperti yang saya janjikan sebelumnya video yang saya buat kali ini itu bukan video expert tapi video Q&A pengambilan video kali ini ini tidak di mako PSC 119 Kota Malang tapi berada di balai kota-kota Malang Bismillahirrohmanirrohim video ini ada sedikit kendala ya kan rencananya pakai ambulan ini ambulannya PSC 119 tapi mau mau dirubah sekarang mau ngambil ambulan IS biar sedikit lebih wah menunggu nangirrohmanirrohim selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton langsung nyambung kok langsung nyambung 119 ke kantor kami jadi gitu mungkin dari bang Alvin senior sebenernya bukan senior semua itu belajar sama jadi 119 itu kan konsenter PSC dari Kemenkes itu server ya, jadi server kita juga harus bisa pahami server kadang-kadang kalau trouble itu pasti malang melintang kalau kita kadang-kadang mau telepon terus lama, gak diterima itu kan sinyal atau servernya lagi error, kita sering ngalami hal seperti itu kadang-kadang waktu kita mau telepon coba kita sendiri saja 119, kadang yang terima Jakarta sama Jakarta biasa nanti ditambung disampaikan ke perwilayah masing-masing, perlu diketahui kalau PSC itu memang wajib untuk setiap kota kabupaten dan provinsi karena sudah instruksi presiden dan Kemenkes jadi jangan khawatir kalau memang nanti ada laporan ke 119 yang terima Jakarta tetap akan disampaikan ke kami misal tujuannya yang melaporan orang Kota Malang nanti pasti disampaikan dari server Jakarta ke server kita di Kota Malang seperti itu 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 teknis ya kita gak tahu alam seperti saat ini ya cuaca juga berubah juga pengaruh di di satelit kita juga ya seperti itu jangan khawatir pokoknya telepon aja kalau memang kalau memang belum bisa telepon terus atau ke call center yang sudah sama Mbak Lidia dijelaskan tadi ya asal pertanyaan selanjutnya ini Mbak Lidia sering hilang ya karena dapet panggilan terus dia itu pertanyaan selanjutnya dari Samuara biografi abang nih madalah ini kayaknya umur tua saya alam Lidi nama lengkap saya pokoknya orang alam Lidi tanggal lahir saya pertanyaan selanjutnya Bang Riki TV habis berapa liter per vlogan gak mesti Bang aku naik ngevlog itu ya wes ngevlog saya naik pas lagi gabut ngevlog terus pas galau ngevlog jadi kalau ditanya berapa liter per ngevlogan terus yang gak bisa kira-kira ya pertanyaan selanjutnya dari Ilyas Wiralondra Channel Bang kenapa kalau ada yang ingin bantu ambulan terus gak pakai helm kenapa Bang tidak boleh gak safety Boss ini loh gak pakai helm ya gak pakai helm mau bantu escot nah ini sangat dilarang sekali sangat dilarang mulai dari pihak kepolisian untuk safety kita juga berbahaya untuk orang lain juga berbahaya dalam undang-undang kan jelas lho berkendara kudu helm wajib semua harus lengkap semua harus lengkap bahkan ketika saya melakukan pengawalan pakai kaos gak pakai sarung tangan itu netizen itu udah banyak yang ngomong gak enak apalagi gak pakai helm pak polisi aja ngawal itu kan lengkap nah itu perlu dicontoh gak ada ceritanya polisi ngawal gak ada ceritanya gak ada ngawur nyeker apa ya nyeker wani wani nyeker harus pandai dalam arti harus pandai menjaga diri kita meskipun kita keluar kemana dalam radius 500 meter 100 meter kalau lebih-lebih itu di jalan raya lebih baiknya pakai helm pakai safety pakai helm untuk selamat diri kita di video saya yang sebelumnya itu kan saya memaksa minggir ketika ada yang mau bantu ngawal kenapa saya paksa minggir karena yang dibonceng itu kan gak pakai helm yang dibonceng gak pakai helm terus waktu saya melakukan pengawalan ambulan itu posisi ambulan itu kan lagi banter-banter lapas lagi banter-banter orang harus ngerewangi eh kok bahasa cowo tadi nih saya suruh minggir daripada nanti ada apa-apa di jalan satu kasihan keluarganya merugikan diri sendiri dan orang lain dan orang lain terus yang terakhir itu gini mas otomatis perjalanan ambulan menuju rumah sakit jelas terhambat nah itu loh jelas terhambat jadi gak usah melok-melok kalau memang saya ingin bantu melakukan pengawalan bulan paling tidak menggunakan celana ya jelas ya menggunakan celana sepatu sarung tangan jaket jangan lupa perlengkapan perlengkapan jangan lupa sim ya oh sim bukan sirit surat izin menikah alalalala buar biar itu saya ingin geribikan bos pertanyaan selanjutnya dari Malang Indo mas dari Malang Indo ini orang Malang asli Malang asli aku di balai kota bos udah berapa lama ini udah berapa lama ikut dini escot ambulannya bang di video saya sebelumnya sampe lihat disitu saya memberitahu pertama kali saya ngawal ambulan pertanyaan selanjutnya dari Ananda Prabowo kapan R25 ini dipasang alat tempur escot kayak fixen mas kangen fixen mas kangen wongnya adik 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 kangen wongnya untuk R25 sampe ngerti juga kan motorsport kalau dipasangi lampu aksesoris sirina itu bingung DKI bingung sebenarnya kalau menurut saya pribadi kepengen takai sirina takai strobo merah itu pengen tapi tak pikir-pikir lagi yang memang gak adun apa yang ada yang ada yang ada gak cocok gak cocok motornya gak cocok lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Dhani Hamdhani pernah gak dikasih uang sama driver ambulan atau keluarga pasien bang dan susah apa enggak bang kalau escot pakai R25 saya pernah ketika saya melakukan pengawalan ambulan menuju rumah sakit sakina di Eramo Jokerto saya itu sempat mau dikasih uang sama keluarga pasien kalau gak salah uangnya itu 100 ribu tapi saya tolak kalian bisa lihat videonya di video saya sebelumnya dlo'en makannya video ini dlo'en yang selanjutnya Putri Rizal Bang Mouliti biasanya kalau escot dari mana bang diambilnya kiriman ambulannya ya apa sih oh gitu enggak 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 tentu kalau ambulan yang dari Kediri menuju ke RSA itu biasanya saya dapat kabar dari rekan-rekan relawan yang ada di Batu terus kemudian saya menunggu di pinggir galan jadi estafet 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 gitu loh nyanggong nyanggong jowar coro jowar ini nyanggong terus kadang juga saya berangkat dari langsung makunya PSC ketika PSC menerima panggilan mas ketika menerima pelayanan dan posisi saya disitu saya pasti akan bantu escot ada videonya ada videonya juga below on video ini terus mas apakah pengamal ini kita ingin juga bertemu dengan kami rekan IES Surabaya selamat datang selamat datang apa ya selamat berjumpa selamat berjumpa aku punya pengalaman PSC skot Surabaya makasih aku kemarin nganter salah satu pasien dari teman kita kebetulan teman kami itu PSC istri ini mau dibawa ke rumah sakit sama kita koordinasi dengan dinas provinsi akhirnya diturunkan teman-teman es skot Surabaya waktu kita turun dari tol kita diantar 4 teman es skot Surabaya sampai ke rumah sakit makasih keren-keren keren-keren kalau saya pengen pengen banget ketemu sama rekan-rekan iya enggak cuma di Surabaya tapi dimanapun meskipun beda bendera meskipun beda nama yang jelas sama-sama relawan sama-sama melakukan misi kemanusiaan sama-sama NKRI kapan-kapan kalau saya mau ke Surabaya saya tak saya ngabari siapa ya saya DM aja di IG ku ya adi underscore mojokerto ini loh bang alasannya ganti motor R25 dan yang lama kemana alasan saya mengganti motor R25 itu sebelum saya kuliah motor yang saya pengen itu dua kalau enggak fiction ya R25 ketika saya masuk semester 3 saya diberi hadiah sampai orang tua saya karena saya udah masuk kuliah akhirnya saya diberikan fiction nih bang nah dari fiction standar saya menuju saya pindah ke aliran racing tapi cuma satu minggu kemudian aliran touring dan masuk ke dunia escort setelah saya menggunakan fiction terus kemudian saya juga ngajar saya juga pernah jualan hasil dari usaha saya hasil dari keringat saya saya celengi rencananya buat nikah tapi berhubung enggak jadi saya pakai buat duit R25 itu sementara pacarnya R25 sementara pacarnya R25 nanti kalau udah ada jodoh nih R25 saya jual buat nikah nah itu loh nikahnya ditompahi untuk teku mana nah itu terus terus oke dari tasik guide ambulan bang kapan nikahnya saya itu kalau ditanya seperti itu rosanya hati itu kaget bos ambiar hati itu saya yang kena petir ya lah saya yang kena petir oke kena kopi Renggo kena kopi Rok saya nyanyi dari Dina Fasisa ketika membutuhkan bantuan ambulan PSC apakah harus bayar lah ini saya jawab siapa dulu mas ini kalau dari PSC ini kita gratis dari pemerintah kita gratis wilayah kota kita gratis ketika area malang membutuhkan PSC 119 itu tidak dikenakan biaya videonya kalau nggak salah udah saya pernah upload kok yes waktu perkenalan PSC langsung sama komandani mas dana samin lihat disitu ada keterangan nih PSC bahkan nomornya udah tak tulis disitu bimba yuk iya kita tidak pernah minta tarif atau imbalan spesial pun kalau ada laporin aja ya mungkin kalau kabupaten ada sendiri ya kabupaten barusan launching kemarin 1 Januari 1 Januari sudah mulai beroperasi beroperasi ini kalau kabupaten ada lagi nanti temor telepunya disini aja silahkan untuk wilayah kabupaten pertanyaan selanjutnya dari nookmaster13 mas kamera sih murah buat motor vlog kamera apa aja kamera aku tak dol lo belum tunggu apa enggak kamera saya yang saya pakai sekarang itu saya jual kalau samin ingin tanya kamera yang bagus buat nge-vlog kalau menurut saya kalau untuk pemula harga itu kan menentukan kualitas kalau mau murah berkualitas saran saya saya rekomendat pakai B Pro terus mas pertanyaan selanjutnya ini dari kau Wina ini mungkin saya harus ikut ini ini saya harus ikut dan harus mendapatkan ini ini apa sih aneh penasaran ini ayo siap ya bang sekali-sekali lah giveaway toa plus modul saya harus ikut ini sirine ya toa modul sirine ayo ayo tapi berhubung pencairan dana di monetize saya itu sangat lambat akhirnya saya undur saya undur terus kemudian untuk giveaway toa sirine apa ya mas toa dan sirine toa plus modul sirine toa dan plus modul sirine dulu tuh juga saya pernah menjanjikan sama mas Wily ya mas ya habis 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 itu pertanyaan-pertanyaan dari samian semua ya orang yang mau takut nikah orang yang takut takut kenapa gantar 25 sebenarnya pertanyaan-pertanyaan samian itu sudah terjawab di video-video saya sebelumnya cuma samian aja yang gak gak mau nonton video saya ya nah itu saja video game E dari saya dan rekan-rekan relawan terima kasih sudah menonton video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe di Almaluy di Motovlog jangan lupa juga di sell terus jangan lupa follow IG Instagramnya mas Alam olidi adi underscore masikerto ya terus underscore vidia anyatika kalau saya dari saya at willy.sabutra yaudah itu saja video kali ini terima kasih banyak sudah terus menyupport video eh menyupport channel saya terima kasih banyak juga yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kalau nanti ada pertanyaan kalau nanti ada pertanyaan saya akan membuat GNI lagi dan pastinya apa yuk keren lah keren semua teman-teman relawan lakan luar biasa semoga Tuhan selalu memberi kita kesehatan amin nah saya juga minta maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab mungkin yang mengklik like subscribe komen share juga terus jangan lupa aktifin loncengnya agar zaman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Al-Mu'lid di Mutufok terima kasih banyak atas waktunya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati